Ini kan kegiatannya yang namanya focus group discussion, jadi distribusi kelompok. Kami kan sebelumnya itu mengkompilasi data daerah dalam angka ini. Jadi kami berkirim surat ke dinas instansi, ke lembaga SKPD di daerah itu ya, untuk merintah data-data yang biasanya mereka produksi. Mereka sudah mengasihkan ke kita, dan tahapan berikutnya adalah kita melakukan klarifikasi dan verifikasi yang benar enggak datanya ini. Kadang-kadang kalau enggak gitu mungkin mereka bisa jadi salah ketik, atau salah formatnya, atau bisa ada tambahan data lain. Jadi dengan seperti ini, sudah clear antara kami yang akan menyajikan dengan dinas yang sebagai produksi datanya, jadi datanya sudah satu. Dan nanti harapannya bisa on time di produksi pas kami rilis di 16 Agustus nanti. Itu data keseluruhan enggak, Pak? Menteri yang dirilis, Pak. Iya, data dari semua SKPD. Jadi data-data sektoral. Kan tugas pokoknya itu sebenarnya kami hanya mengkompilasi. Yang menghasilkan datanya itu adalah SKPD, lembaga dinas terkait lah. Jadi dia sebenarnya dari pertanian sampai dengan jasa-jasa sih sebenarnya cuma tergantung dari tupukinya masing-masing sarkar. Masing-masing sarkar, kalau dia banyak produk datanya, ya tabelnya yang akan kami sajikan pun banyak juga. Berarti ini untuk laporan tahun 2018 lebih baik? Iya, data-datanya di tahun 2018. Kalau judul bukunya sih daerah dalam angka 2018 juga. Tapi kemudian bisa jadi data 2017 juga. Tergantung dari update datanya masing-masing. Jadi ini khusus untuk daerah dulu, Pak. Kalau untuk perkecamatannya, Pak? Kalau kecamatan tergantung, Pak. Kalau misalnya dia bisa breakdown sampai kecamatan, ya bisa di kecamatan. Tapi umumnya sih, kalau kecamatan ada sendiri, kami namanya kecamatan dalam angka. Jadi turunan dari daerah dalam angka ini, kita menghasilkan 70 buku publikasi dari dari itu kecamatan dalam angka. Selanjutnya, setelah buku seksesyen ini apa lagi, Pak? Kediatan gitu, Pak? Kalau yang untuk outputnya kan nanti hasilnya adalah buku daerah dalam angka. Jadi ini tinggal kami finalisasi, kemudian tahap editing dari publikasinya.